Kalau mau aku belikan Suka, kalau apa ntar kami yang beliin gitu bu Gak apa-apa, ibu yang masak Gak apa-apa, tenang aja Kalian tuh santai aja Makanan kalian itu Gak mahal, murah Kenapa makan indom yang murah ya? Ibu, masing-murah Jangan kamu mau Lihat, lihat Menekannya bisa bobo Gak bobo Kamu jangan dimakan Kalau kamu jangan dimakan Bisa kamu makannya Buang Ibu, ibu You can always face the long embrace In the setting sun Taste, it's warm on your skin One last, it's hell of a big odd Teman-teman, ini saya mau beli kurma lagi Yang ini adalah kurma dari Jordania Raganya 7,95 cent per kilo Kemudian yang ini Super jumbo I don't know, where is that from this one I don't know Ini saya gak tau dari mana asalnya Ini 17 euro Dari Israel Ini dari Israel Kemudian yang ini dari Ini saya gak tau Dari Tunisia 4,95 euro per kilo 4,95 euro per kilo Kemudian Turki Ini Turki Tapi ini bukan kurma Ini dari Turki Ini buah Tin Buah tin kering Dari Turki Hampir 9 euro per kilo Dan ini kurma dari Argelia 5,95 euro per kilo Seperti ini bentuknya Dan ini dari Tunisia juga Cuma ini lebih hitam Lebih kecil, lebih hitam Harganya 4,95 euro per kilo Dan ini yang box ini Ini saya gak Dinis From Hola Hola Ah Yang ini Itu ini teman-teman Yang dari Jordania 7,95 euro per kilo Si Keres Ramadhan Mubarak Jadi ada kayak paket Paket puasanya Teman-teman Ini yang premium Teman-teman Ini adalah Furma Mejol Ya per kilo Yang paling mahal 18,95 euro Sen Ini saya bikin Rendang basah juga ya Teman-teman Dan ini yang saya rendang Itu adalah Ampelah ati Tadi saya pikir Mau saya Mau saya pakai cabai hijau Tapi ini karena Sandi bawahnya banyak Cabai hijaunya Gak bakalan cukup Untuk Ampelah sebanyak ini Jadi ini Dia antar Ampelah Sama Sosis Teman-teman Dia beli Tapi dia bilang Dia gak tau Bagaimana masaknya Kemudian dia bilang Terserah ibu Mau dimasak apa Jadi ini saya buat Gini aja Saya bikin rendang basah Nanti biar untuk buka Dalam sayangku Oke Dan nanti Kalau gak habis Mereka bisa bawa pulang Untuk sahur Dan untuk buka Hari berikutnya Kalau mereka mau Ini rendang kuah Ala-ala Ampelah Sama Sosis Teman-teman Satu menu sudah selesai Sekarang lanjut Untuk bikin menu berikutnya Saya mau bikin Bawang jagung Bahan-bahannya Tentu saja jagung Dan ini Daun bawang putih Kemudian saya campur Nanti tepung beras Tepung terigu Bawang putih bubuk Dan garam Setelah itu nanti Saya aduk Baru saya goreng Sekarang saya mau Bikin Sarden cabai hijau Ya teman-teman Saya mau tumis dulu Cabai hijaunya Saya tambah Dengan kacang polong Ya teman-teman Saya masukkan Saus tomat Dan ini Saus tomat Buatan saya Bagaimana cara Buatnya Saya ada share Di Dewi Bobo Kitchen ya Teman-teman Saya berikan nanti Linknya di deskripsi video Bagaimana cara Membuat Saus tomatnya Tambah sedikit garam Dan ini Sardenya teman-teman Saya pakai Tiga kan Seperti ini Saya Tidak tahu Isinya berapa Nanti kita lihat Tiga isinya Ternyata Oke Sudah matang Teman-teman Saya matikan Kompornya Ini Sarden Cabai hijau Sama kacang polong Sudah matang Dan gulainya Juga sudah matang Gulainya Saya bagi jadi dua Yang satu Untuk berbuka Dan yang satu Karena dia banyak Biar nanti Dibawa pulang Mereka ya Untuk teman sahur Untuk menu Pembuka hari ini Bersama Sandy dan Mahbi Saya mau bikin Sago Strawberry ya Teman-teman Bahannya yang pertama Ini Saya mau bikin Agar-agarnya dulu Untuk jelinya Ini bisa pakai Agar-agar Sesuka kita Misalnya Adanya nutrijel Bisa pakai nutrijel Atau Agar-agar yang lain Terserah ya Dan ini saya pakai Yang warnanya Transparan ya Bisa ditambah gula sedikit Ya teman-teman Cuman karena ini Jenis agar-agarnya Sudah agak manis Jadi tidak saya tambah gula Oke sudah mendidih Sekarang saya matikan Saya tuang ke cetakan Dan tunggu sampai dingin Dan mengental Sekarang saya mau masak Sago mutiaranya ya teman-teman Ini saya sedikit saja Karena hanya untuk Makan Apa namanya Cuman untuk Berlimah saja Dan kita Kebetulan juga Tidak terlalu makan banyak Ini mutiaranya juga Sudah matang ya teman-teman Sekarang mau saya saring Dan Saya masukkan Kedalam air dingin Kemudian teman-teman Karena ini adalah Sago Sago Strawberry Jadi bahannya pun Saya pakai strawberry ya Ini separuh Akan saya blender Kemudian yang separuh lagi Saya potong-potong Kecil-kecil Saya blender Saya kasih gula pasir ya teman-teman Ini kalau teman-teman punya susu bubuk Bisa diberi susu bubuk Tapi karena saya tidak punya susu bubuk Jadi tidak saya beri susu bubuk Ini agar-agarnya sudah kering ya teman-teman Saya iris-iris dulu Saya bikin potong kotak dadu-dadu kecil Sudah Lalu saya juga punya Ini teman-teman Saya punya cingcau Ini cingcaunya lembut banget Jadi motongnya pun Harus hati-hati Aduh saya tidak mau Nyentuh Jadi saya potong acak saja Untuk cingcaunya Sebenarnya kalau lebih rapi Lebih bagus ya teman-teman Strawberry-nya Saya taruh di sini Kemudian ini susu evaporada Ya teman-teman Kalau pakai susu cair Dia rasanya akan berbeda Dan dia creamy ya teman-teman Tuh Saya masukkan Agar-agarnya ya Kemudian Kemudian Mutiaranya Dan juga yang terakhir saya masukkan Ini ya teman-teman Cincaunya Ini cincaunya Saya beli Di toko Asia Sudah jadi gitu Dia dalam kotak gitu Oke teman-teman Ini sudah Kemudian saya simpan dulu di kulkas Sampai dia dingin Dan nanti Menjelang buka Kita sajikan Kita sajikan Sampai jumpa Namanya Sago Sago namanya Sago strawberry Ayo bro Ini yang terakhir Ketika Ramadan Ini yang terakhir Karena Ramadan Pertama kamu makan Yang terakhir Ya manis dulu Gusta? Mereka kalau malam Gak makan manis Karena takut gemuk Jadi Ini Ini Como gel? Apa si nama? Si Gel latina No, no, no Gel latina Nanti saat kamu pergi Pergi ke Indonesia Udah ngerti sedikit Bahasa Spanyol Satu hari nanti pergi sama anaknya mereka ke suatu tempat Biar bisa bahasa Spanyol Anaknya yang pertama gak bisa bahasa Inggris Tapi anaknya yang kedua bisa bahasa Inggris Inasnya masih panas banget Mau pake apa? Gula ya Pak Sarden? Pengen minta diajarin buat cabenya Bu Cabenya ini? Buat cabenya? Kamu nonton Youtube Bu Demi Iya kamu nonton Youtubeku Itu gampang banget aku pake blender ya Bu Jadi aku tuh punya, aku bikin saus tomat sendiri Jadi aku selalu punya stok saus tomat Di saus tomatnya itu cuma Bukan tomat sama bawang putih sama garam sama sedikit gula Terus nanti kalau pas aku mau bikin tinggal Iris-iris caben Kutumis Udah layu Udah masukin saus tomatnya sama ininya Sama sardennya Ini bumbu rendang saset Bagus 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 Padas nggak? Entah Pak Pedas Ini bumbu ya Bu Bukan Bukan Apa bahasa Indonesia Kacang polong Kacang polong Kacang polong bahasa Indonesia kalian kalau di Jogja masak sendiri apa-apa beli beli-beli tapi waktu mau ke sini tiga bulan saya mau ke sini belajar memasak sendiri tumis sayur nggak bisa masak masak gampang banget sih goreng, telor, telor, ceplok gue tau geprek olive nggak sih? tau banget itu enak banget bu, favorit banget itu olive olive itu dulu dari zaman berapa ya dulu harganya ya? 4.000 apa ya satu porsinya dulu? oh itu dari dulu udah ada ya bu? hmmm sekarang yang di tempat kita, kalian pernah ajak untuk ambil jeruk, ingat? kurmanya lagi berbunga sekarang, pohon kurmanya oh emang ada bu kemarin? ada yang, yang aku bilang ini pohon kurma ingat nggak sih? yang dia kayak pohon kelapa gitu banyak? banyak banget oh yang di baris jalanin terus? hmmm, terus waktu kita masuk taman, yang aku bilang ini masjid, kalau kita sholat, kalau kita sholat it di sini, itu, di sana pohonnya kemarin aku ngambil daun untuk makan ulat sutra, karena aku ngambil di sana sama Nacho, lagi berbunga ya, beren Acho, de, alboda til, nah it have flower not flower, i think winter we can take the fruit in winter if you want you can, nobody take it in winter now it's a very same with the flower ok and this one hmm i think they take from tapi tidak ada orang yang mengambil Matile ke atas? Matile enggak pun Matile enggak, enggak enggak Cium ibu, ibu bisa lihat matanya Matile Matile sakit, kasihan sekali Paling enggak enak itu kalau batuk Enggak bisa nafas kalau malam Ini rasanya agak bitter Ini agak bitter, ini lebih lembut Aku enggak tahu, kamu mau coba yang mana dulu Yang ini dulu Yang ini dulu Ini Sandi Ibu Dalam Bisa kamu makannya Buang Ibu Buang Ibu Ibu Nggak bisa makan Kamu tadi makan yang mana? Yang hitam ya? Yang hitam gimana? Tanya Sandi Tanya Sandi Sandi enggak bisa makan yang hitam Lebih pahit Iya, lebih pahit Ibu Ibu Jangan kamu mau Ibu Lihat Siapa? Satu sayangku Merekannya bisa bobo Enggak bobo Udah kamu jangan dimakan Kalau kamu jangan dimakan Diet Medisin Itu yang paling yang paling pahit Yang hitam yang tadi Yang ini enggak? Ini enggak? Ini lebih Lebih sangat ringan rasanya Iya aku tahu Itu yang paling ringan rasanya Maksudnya enggak terlalu Enggak bitter sama sekali Itu agak pedas Tapi bitter juga Kalau kita sudah biasa makan Semakin pahit semakin suka Kalau yang rasanya flat Yang hitam itu Untuk anak-anak kecil Biasanya Aku enggak suka Aku enggak bisa lanjut makan Taruh sini Taruh sini Ini dari Marokok Ya yang tadi Kemarin banyak bunga juga yang beli ya bu Yang mana? Yang kita ke pasar sana banyak dibeli Malah ngantri Ya memang enak kan Ya karena kita enggak terbiasa Ini dah kita ya kan Ini aku bikin sendiri nih Dari panen Di ladang Ini mungkin enggak terlalu pahit Cuma yang ini mungkin dia lebih pahit Oh kasih tangga Jadi Jadi memang untuk membuatnya Emang harus direndam gitu Jadi kayak fermentasi gitu Tapi pakai Pakai air Bukan pakai alkohol Atau cuka enggak Cuma air Farton ingat enggak Farton yang untuk diculup ke Ke apa namanya Orcata Kuk roti yang panggil Mau? Boleh bu Ini baru beli itu Pengen mikir bawa itu Untuk ke Indom Itu beli roti kayak ibu Ah ya Ah roti yang Yang panggung itu Oh Mau bawa ini ke Indonesia Belinya gimana Oh ini dia Ini kalau ini aku beli di supermarket Kalau yang di Apa Panaderia namanya Yang di toko roti itu Di sini 1 euro 3 Dapatnya Kalau di espar 1 euro 5 Ini 1 euro isinya 6 Banyak banget loh Yang kirim salam sama Matilde Kirim salam sama Tilde Dari Dari subscriber ibu Oh iya Saya ingin kamu Kirim salam sama Tilde Kirim salam Bu Dewi Terus dosen Sandi juga Bu Pak Sukeng Pak siapa namanya? Pak Yordan Pak Yordan Pak Yordan yang ini Dia komen lagi Komen lagi Sandi baca Tapi nonton Kalau ada Nonton video ibu Pak Sugeng kirim salam Pak Sugeng siapa Pak Sugeng Pak Sugeng itu Kepala Apa sih? Kalau Pak Yordan itu Kepala yang aero Kalau Pak Sugeng ini Kepala jurusannya kami Aero Kepala jurusan Kajur Ya Kepala jurusan Kprodi Kepala jurusan Kepala jurusan Kepala jurusan Jadi di bawah jurusan Di bawah Kepala jurusan Pokoknya dia Kayak peminatan gitu ya Apa sih Kepala jurusan Jalur peminatannya gitu Bukan Bukan Kita jurusan Kalian kelas inter Jurusan Kalian kan Ada inter Sama adik Yang Regular Internasional Nama regular Terus yang kalian ini Yang Internasional Internasional Itu ada Ada Lembaga yang sendiri Imperial Namanya Pak Sugeng ini Jangan kembali Pak Sugeng Kira-kira Salam Jangan kasih Terus Istrinya Juga Nonton Kayaknya Istrinya Subscriber Ibu Juga Sayangku Itu Mengganggu Itu Polus ini Bawa Bawa Ya Ini Kalian Simpen Di kulkas Kalau Enggak Ini Tinggal Dipanas Di Microwave Jadi Jantung Kayak Itu Kalian Suka Kalau Mau Aku Berikan Suka Kalau Apa Ntar Kami Yang Beliin Gitu Gak Bapak Ibu Yang Masak Gak Apa Tenang Aja Kalian Santai Aja Makanan Kalian Itu Gak Mahal Murah Nanti Kalau Sudah Selasih Puasa Nanti Kalian Cobain Aku Masakin Masakan Spanyol Sekarang Masakin Masakan Indonesia Karena Ramadhan Masakan Puasa Nanti Sudah Sudah Masakin Spanyol Ternyata Kalian Gak Doyan Kasian Laper Apis Puasa Nanti Kalau Sudah Selesai Puasa Aku Masakin Nyo Baik Makanan Sini Ada Paya Tapi Paya Ini Dia Dari Kita Bilangnya Aros Negro Dari Tinta Cumi Kalian Makan Cumi Tintanya 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 Nanti Nanti Warna Nasinya Itu Bener Bener Hitam Hitam Sekali Tapi Enak Banyak Nanti Kalau Kita Kepeni Sekolah Ke Tempat Yang Aku Mau Bawa Kalian Itu Nanti Kita Makan Paya Di Sana Nanti Kita Pesan Paya Ini Kita Paya Yang Siput Yang Siput Dia Nggak Ada Bagus Siput Siput Ayam 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 Dimana Oh Dimana Sandi Sandi Aku Punya Enam Ayam Delapan Delapan Enggak Aku Punya Punya Berapa Coba Hitung Dalam Spanyol Mati Delapan Delapan Berapa Delapan Aku Punya Delapan Ayam Kiki Teknologi Tadi Itu Perusahaan Menyayang Ada Suatu Perusahaan Yang Ngasih Sistem Teknologi Kita Beli Sistem Aplikasi Aplikasi Di Indonesia Mungkin Kasir Menyediakan Jasa Untuk Mereka Bisa Programkan Kita Bisa Minta Seperti Apa Jadi Setiap Perusahaan Yang Mau Dapat Sistem Itu Pergin Ke Perusahaan Ini Ya Tengah Tinggal Mau Fasilitas Yang Seperti Apa Ada Juga Dulu Aku Waktu Di Indonesia Waktu Restoranku Masih Jalan Aku Aplikasi Hampir Sama Kayak Gitu Cuman Buka Tutup Masih Manual Cuman Misalnya Untuk Laporan Laporan Segala Macam Aku Pake Aplikasi Beli Beli Di Jogja Terimakasih Lihat Bang Ini yang Matilde yang bikin Kemaren kan hari ibu Terus ini Matilde yang bikin Untuk ibu Tehkiromucho Mama Aku sangat mencintaimu Mama Tehkiromucho Tehkiromucho Aleviu Ya Kalau Meyamu Sama Sama Teamu Teamu Namaku Tehkiromucho Mama Tehkiromucho Itu aku Ini Matilde Dikit aja Ini Matilde Banyak banget Energinya Ini Bunga Oh Sobana Senyum Ini Terlalu Panjang Tapi Enggak Disini Jual Belum Jum Tangan Kamu Kalo Cari Jam Disini Itu Beda Disini Jam Tangan Dijual Di Toko Perhiasan Di Toko Perhiasan Disini Kalau Jam Jadi Kalau Nggak Ada Toko Jam Yang Khusus Jam 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 Jual 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 Mas Disini Karena Disini Masuknya Kalau Jam Tangannya Termasuknya Perhiasan Aku Sangat sih Kebuang Pas Waktu Nyuci Nggak Tau Pokoknya Ingat Di Dapur Maka Aku Tanya Kamu Kan Kapan Nilainya Tadi Udah Lama Semingguan Gatau Kemana Itu Jam Biasanya Ada Udah Aku Beret Dulu Udah Aku Dicariin Di kamar Aku Nggak ada Apalagi yang kamu Nggak punya di rumah Yang kalian Butuh Apa yang terakhir Kamu Menempat Di Dari Dari Tidak 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 selamat menikmati